Al-Fatihah Meniti jalan Yang insya Allah Semoga dengan jalan ini Allah SWT Memudahkan jalan kita menuju surganya Amin Salawat teriring salam Semoga tetap tercuna limpahkan pada Nabi Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Juga pada keluarganya Pada para sahabat Para tabi'in Dan juga kita berharap Semoga sampai pada kita sekalian Beserta seluruh kaum muslimin hingga Akhir zaman kelak Dan terkhusus juga semoga Sampai kepada penulis Atau nazim Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri Rahimahullahu ta'ala Waridwanullahu alaihi Nafa'anallah bi'ulumihi Wabi'ulumikum wa bi'ulumis Sairina salihina fidharin Amin Dalam kesempatan yang terakhir Walhamdulillah kita telah menyelesaikan Tiga hukum Yang berkaitan dengan Nun, Sakinah, dan Tanwim Yang pertama adalah Al-Ighar Artinya Jelas Maksudnya 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 jelas itu apa Membaca Nun, Sakinah, dan Tanwim Dengan jelas Tanpa ada tambahan guna Sebagaimana Membaca Nun, Sakinah, dan Tanwim Pada saat sendiri Jelas Tepat makhrujinya Sempurna Sifat Yang kedua adalah Al-Idgham Apa makna Al-Idgham Al-Idghal Secara istilah Al-Lafzuh Bi'harfaini Harfan Kethani Mushadada Dari sisi kesempurnaannya Idhaham terbagi berapa Terbagi dua Apa saja Idhaham Kamil Dan Idhaham Natis Apa itu Idhaham Kamil Masuknya huruf pertama Kedua Dari sisi kesempurnaan Selamat dan Sifat Masuknya huruf pertama Kedalam huruf kedua Sempurna Makhraj Dan Sifat Ada pun Idhaham Natis Masuknya huruf pertama Ke huruf kedua Makhrajnya sudah masuk Tapi ada sebagian Sifatnya yang tersisa Yang pertama Idhaham Kamil Atau Di sebagian kitab tajwid Disebut juga Idhaham Tam Jadi kalau misalnya Antum Dengar istilah Idhaham Tam Atau ditanya Perkara Idhaham Tam Maksudnya itu Idhaham Kamil Sama Idhaham Tam Sempurna Kamil sempurna Tam Sempurna Kalau Idhaham Nakis Istilahnya Idhaham Nakis Kemudian Dari sisi Ada Ada atau Tidak ada Hunnahnya Terbagi menjadi Dua Yang pertama Biuhunnah Artinya Dengan hunnah Mengalirkan suara Ke Bukan ke hidung Ke rongga hidung Apa itu Hunnah Secara bahasa As-Saud Istilah-istilahnya Sudah dihafal Mantap Terbaik Secara istilah Sautun Lathidun Murakkabun Fi jismi nuni Walau tanwina Walmimi Fi jami'i Ahwalihima Woyaktasu Fi nuni Walmim Khusus Buat Nun Dan Mim Suara yang indah Lagi teratur Yang keluar dari Huruf nun Termasuk di dalamnya Tanwim Dan juga Huruf Mim Kemudian Idhaham Bila hunnah Itu apa Memasukkan Huruf pertama Ke huruf kedua Tanpa mengalirkan suara Kerongga hidung Baik Hukum yang ketiga adalah Al-Iqlab Atau Al-Qalab Menurut bahasa yang lebih fasih Para ulama berbeda pendapat Apakah Iqlab Ini termasuk bahasa yang fasih Atau bukan Kebanyakan ulama mengatakan Dia bukan bahasa yang fasih Iqlab Yang fasihnya Qalab Tapi sebagian ulama menilai Iqlab juga bisa digunakan Tidak masalah Walaupun ya memang Kalau dari sisi syaraf Yang lebih tepat Ya Qalab Bukan Iqlab Seperti itu Karena asal katanya dari Qalaba Bukan Aqlaba Kemudian Di antara ciri khas Atau di antara catatan Dalam permasalahan Iqlab Adalah Adanya perbedaan pendapat Para ulama Mengenai hukumnya Hukumnya Sebagian ulama Menilai Iqlab itu Plus Ikhfa Sebagian ulama Menilai Ikhfa itu Diizharkan Mimnya Jadi ada dua pendapat Apakah dia disertai Ikhfa Atau Izhar Ini masalah Iqlab Jadi apakah Kenapa Jadi apakah Kemudian Mim bertemu dengan Ba Atau Nun Sakinah Dan Tanwin Yang berubah menjadi Mim bertemu dengan Ba Itu diiringi Dengan ikhfa Yang Mengakibatkan Hunnahnya Memanjang Atau Atau Dia dibaca Izhar Tidak Memanjangkan Hunnah Misalnya Seperti ketika kita Mengucapkan Am Burik Kalau diikhfakan Berarti dipanjangkan Am Burik Tapi kalau Diizharkan Ya biasa saja Mim sukun Biasa Izhar Am Burik Ini yang para ulama Berbeda Pendapat Apakah Diikhfakan Atau Diizharkan Dimana kebanyakan ulama Memilih Mengikhfakannya Ya betul Mengikhfakannya Lalu kemudian Yang terjadi perbedaan pendapat Adalah Bagaimana Cara Mengikhfakannya Bagaimana Cara Mengikhfakannya Apakah Merapatkan Bibir secara Lunak Atau memberikan Sedikit Celah Kebanyakan Ulama Untuk hari ini Kebanyakan Memilih Dengan Merapatkan Bibir secara Lunak Jadi Hukum Yang dipilihnya Ikhfak Cara Yang dipilihnya Intibakus Syafatain Kalau yang Izhar Masih ada yang Mengamalkan Enggak Sepertinya Tidak ada yang Mengamalkan Izhar Untuk zaman sekarang Tidak ada yang Mengamalkan Izhar Ada pun Untuk Yang Tarukul Furjah Itu masih ada Yang mengamalkan Tapi Tarukul Furjah Dan Intibakus Syafatain Ini Perbedaan Pendapat Di dalam Golongan Yang memilih Ikhfa Begitu Kalau yang Izhar Yang tidak ada Pilihan Yang namanya Izhar Itu pasti rapat Semuanya Sudah tidak ada Pembahasan lagi Begitu Kita sekarang Masuk Untuk yang Tiga hukum Kemarin Ada yang Mau ditanyakan dulu Sebelum kita Lanjutkan ke Al-Ikhfa Cukup jelas Ada yang Mau ditanyakan dulu Enggak Yang di zoom Apakah ada Mau ditanyakan dulu Boleh Sebelum kita Lanjutkan ke Al-Ikhfa Supaya Enggak Ini Supaya Enggak Apa Namanya Supaya Enggak Ada Oh ada Silahkan Oh ini Belakang dulu Belakang dulu Ya Ya Ada Ada ulama Yang berdapat Mengizharkan Nunsakina Atau Tanwin Yang bertemu Dengan Ba Atau Mim Yang bertemu Dengan Ba Cara Bacanya Bagaimana Didiamkan Maksudnya Didiamkan Itu Kayak Gimana Diizharkan Itu Suaranya Berubah Tetap Berubah Jadi Mim Yang pertama Jadi Maksudnya Diizharkan Itu Bukan Jadi Nun Bukan Min Bukan Min Ya Tapi Mim Sudah Berubah Menjadi Mim Tetap Diubah Jadi Kolobnya Terjadi Perubahan Kolobnya Disepakati Perubahan Nun Kemimnya Para ulama Sepakat Para ulama Sepakat Yang berbeda Pendapat itu Di apanya Apakah Ketika Sudah Berubah Jadi Mim Diiringi Ikhfa Atau Tidak Menurut Kebanyakan Ulama Diiringi Ikhfa Sedangkan Menurut Imam Makya Al-Qaisi Tidak Diiringi Ikhfa Kayak Gimana Seperti Mengucapkan Seperti Mengucapkan Berarti Gimana Caranya Atau Misalnya Ketika Mim Yang bertemu Bertemu Tidak Tidak Sama Seperti Mengucapkan Sama Seperti Itu Cara Mengucapkan Tidak Pakai Saptah Hum Fihakan Gak Begitu Am Burik Gak Begitu Mim Ba' Dih Tidak Pakai Saket Allahu Ta'ala A'lam Kata Ayo Kenapa Kemudian Nun Ketika Bertemu Dengan Mbak Dipilih Huruf Mim Kenapa Ayo Kayak Gak ada Huruf Yang lain Aja Kenapa Nun Sakina Atau Tanwin Ketika Bertemu Dengan Mbak Dipilih Huruf Mim Kenapa Ya Salah satunya Adalah Karena Dari Sisi Makroj Mulut Mim Punya Kesamaan Dengan Mbak Dari Sisi Makroj Khoishum Mim Punya Kesamaan Dengan Nun Begitu Karena memang Ketika Nun Sakina Atau Tanwin Bertemu Dengan Mbak Kita Akan Sulit Untuk Mengucapkannya Secara Bersamaan Bersamaan Nun Bertemu Dengan Ba Diucapkan Bersamaan Susah An Bi'hum An Bi'hum Mau Nggak Mau Kita Butuh Merapatkan Bibir Kita Berarti Kalau Dirapatkan Jadi Abbi'hum Nggak Mungkin Diidgomkan Karena Dia huruf Yang Tidak Dekat Atau Bukan huruf Yang Mesti Diidgomkan Kalau Sambil Merapatkan Tapi Tidak Idgom Yang Mau Nggak Mau Berubah Menjadi Mem Kenapa Karena Mem Memilih Kesamaan Makhroj Dengan Ba Di Makhroj Mulutnya Atau Syafatannya Dan Memilih Kesamaan Makhroj Dengan Nun Di Makhroj Khayshumnya Wallahu Ta'ala A'lam Baik Cukup Jelas InsyaAllah Kita Sekarang Lanjutkan Ke Hukum Yang Keempat Al Ikhfa Apa Itu Ikhfa Al Imam Al Jamzuri Mengatakan Warrabi' Al Ikhfa' Indal Fadili Minal Huruf Wajib Lil Fadili Fi Khamsatin Min Ba'd Ashrin Ramzuh Fi Kilmi Hada Al Bayti Qad Dammantuh Sif Zathana Kam Jada Shakhsun Qad Sama Dum Tayyiban Zid Fitukan Do' Zalima Ikhfa Secara bahasa Artinya adalah As-Satr Menyembunyikan Menutupi Atau Menghalangi Contohnya Seperti kemarin Yang pake Penci itu Mirip Dengan Idgam Nakis Cuma Kalau Idgam Nakis Itu Masuk Kalau Ikhfa Itu Tersembunyi Cuma Mirip Kaya Masuk Kalau Tampaknya Kelihatan Dari Depan Itu Seperti Masuk Padahal Tidak Masuk Dia Cuma Tersembunyi Maksudnya Apa Menyamarkan Bacaan Menutupi Bihar 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 Hafal Masya Allah Mumtaz Masya Allah Mumtaz Ada Tiga Catatan Ada Tiga Catatan Yang pertama Adalah Bisifatin Bainal Idhar Wal Idham Apa itu Maksudnya Diantara Idhar Dan Idham Apa Maksudnya Mengucapkan Huruf Diantara Idhar Dan Idham Yakni Mirip Idhar Pada Satu Sisi Dan Mirip Idham Pada Sisi Yang Lain Mirip Idhar Pada Satu Sisi Dan Mirip Idham Pada Sisi Yang Lain Kemudian Tadi Disampaikan Ada Istilah Arin Anit Tashdid Arin Anit Tashdid Arin itu Menanggalkan Menanggalkan Tashdid Maksudnya Apa Maksudnya Menetapkan Adanya Kesamaran Jadi Tidak Ditasrid Seperti Idham Tidak Ditasrid Seperti Idham Dan Ketika Kita Mengucapkan Huruf Ikhfa Makhroj Tidak Sempurna Tidak Sempurna Menyentuh Makhroj Tersebut Seperti Kita Mengucapkan Idhar Jadi Tidak Ditekan Tidak Ditekan Huruf Ikhfa Itu Tidak Ditekan Cara Mengucapkannya Tidak Ditekan Kuat Kemudian Ma'baqa'il Hunnah Filhar Filawwal Dan Menetapkan Adanya Hunnah Di huruf Yang pertama Maksudnya Apa Hunnah Tetap Disempurnakan Seperti Hunnah Yang Lain Jadi Ini Tiga Catatan Penting Berkaitan Dengan Ikhfa Yang Pertama Diantara Idhar Dan Idham Yang Kedua Tidak Menekan Kuat Pada Makhroj Dan Yang Keempat Mengalirkan Suara Hunnah Itu Tiga Poin Untuk Makna Ikhfa Yang Sempurna Kalau Bahas Persi Bahasa Arab Tadi Sudah Disampaikan Ada Yang Lain Yang Hafal Nudkun Bi Harfaini Bisifatin Bainal Idhari Wal Idham Arin Ani Tashdidi Ma'baq Ilgunati Fih Harfin Awal Huruf Hurufnya Tersusun Pada Bait Yang Disebutkan Oleh Al-Imam Al-Jamzuri Sif Zathana Kamjada Syah Sun Qad Sama Dun Tayyiban Zid Fit Tukan Ba' Zalima Maksudnya Ini Huruf-huruf Pertamanya Sif Berarti Huruf Sad Tha Berarti Huruf Thal Thana Berarti Huruf Tha Kam Huruf Kak Seterusnya Sampai Zalima Berarti Huruf Zal Seperti itu Ya Kalau udah hafal Tufatul Adfal Ya gue seritanya Hafal gak baik ini Gitu kan Kalau semuanya Sudah hafal Tufatul Adfal Pasti hafal Ba'it ini Yang penting Paham Paham apa Paham bahwa ini Adalah Ringkasan Dari huruf-huruf Ikhfa Penulisan Ikhfa Pada Mushaf Sama Dengan Penulisan Penulisan Iram Nakis Sama dengan Tanda Baca Iram Nakis Tanpa Sukun Dan Tanpa Tesjid Tanpa Sukun Dan Tanpa Tesjid Kalau Idhar Pakai Sukun Enggak ada Tesjid Kalau Idram Kamil Tidak ada Sukun Dengan Tesjid Kalau Idram Nakis Dan Ikhfa Tidak ada Sukun Di huruf pertama Tidak ada Tesjid Di huruf kedua Jadi kalau Anda melihat Ada dua huruf Di Mushaf Yang pertama Enggak ada Sukun Padahal Dia huruf Sukun Tapi Enggak ada Tanda Sukun Yang kedua Dia tidak ada Tesjidnya Maka kemungkinannya Cuma dua Ikhfa Atau Idgam Nakis Ikhfa Atau Idgam Nakis Seperti itu Hal ini disebabkan Miripnya Cara membaca Ikhfa Dengan Idgam Nakis Jadi kenapa Tanda bacanya Mesti sama Kenapa Tanda bacanya Mesti Sama Karena Memang Antara Ikhfa Dengan Idgam Nakis Itu Tampaknya Sama Kelihatan Sama Makanya Sebagian Ulama Mengatakan Idgam Nakis Itu Ikhfa Jadi ada Sebagian Ulama Yang mengatakan Idgam Nakis Itu Ikhfa Karena Kemiripan Cara Pengucapannya Jadi Sebagian Ulama Tidak Mengenal Idgam Nakis Idhar Idgam Ikhfa Pokoknya Kalau yang disebut Idgam Itu Idgam Kamil Ini Sebagian Ulama Begitu Tidak Ada Itu Istilah Idgam Nakis Jadi Mereka Masukannya Kedalam Ikhfa Dihukum Nun Jadi Mereka Berarti Membagi Hukum Nun Menjadi Tiga Saja Idhar Idgam Ikhfa Kenapa Karena Kemiripan Tapi Ada Perbedaan Makanya Para Ulama Membedakan Kebanyakan Ulama Tetap Membedakan Antara Idgam Nakis Dengan Ikhfa Apa Perbedaan Cara Pengucapan Antara Ikhfa Dengan Idgam Nakis Ketika Kita Mengucapkan Ikhfa Suara Huruf Pertama Itu Lebih Dominan Nun Sakinah Dan Tanwin Lebih Tampak Dibandingkan Ketika Mengucapkan Idgam Nakis Kalau Mengucapkan Idgam Nakis Sudah Suara Nunnya Sudah Sudah Ilang Yang Masih Tersisa Apa Gunahnya Saja Tapi Mengucapkan Ikhfa Suara Nunnya Masih Ada Walaupun Samar Samar Suara Nunnya Masih Ada Walaupun Samar Samar Sedangkan Idgam Nakis Yang Lebih Dominan Huruf Kedua Kenapa Karena Huruf Yang Pertama Hanya Disisakan Sifatnya Saja Ikhfa Huruf Kedua Tidak Terlalu Tampak Kenapa Karena huruf Kedua Cuma baru Dipersiapkan Makhrajnya Pada Ikhfa Huruf Kedua Itu Hanya Baru Dipersiapkan Makhrajnya Jadi Ada Istilah Mempersiapkan Mulut Mempersiapkan Mulut Dan Lidah Pada Saat Kita Mengucapkan Huruf Ikhfa 7 2 裡面 7 3 4 2 2 2 2 3 4 2 selamat menikmati